Misalnya kita mau mendeteksi sebuah gambar mobil, kita mau membuat komputer mendeteksi kendaraan. Apakah gambar mobil, kemudian motor, atau sepeda gitu. Maka training set yang kita miliki adalah gambar dari mobil, gambar dari motor, dan juga gambar sepeda. Serta labelnya tersebut ya, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Pajar Karismaputra di channel Kuliah Teknokrat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait perkuliahan kecerdasan buatan dengan sub-materi yaitu pengenalan, kecerdasan komputasional, dan pembelajaran mesin. Adapun tujuan perkuliahan hari ini adalah bagaimana mahasiswa semua dapat mengenali, dapat sedikit tahu, berkenalan dengan apa itu kecerdasan komputasional maupun pembelajaran mesin atau machine learning. Sebelum masuk ke sebuah materi, jadi dalam sebuah problem solving, ada dua masalah, ada dua teknik, dua teknik umum atau mayor teknik yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Yang pertama yaitu hard computing, dan yang kedua yaitu soft computing. Hard computing ini sudah biasa kita gunakan dalam teknik pemprograman sebelumnya. Jadi pada hard computing, itu memberikan sebuah solusi yang pasti. Jadi sebuah solusi itu kebenarannya absolut. Contohnya yaitu program untuk mengurutkan angka atau sorting. Jadi ketika kita diminta untuk mengurutkan angka secara ascending, maka output yang dinyatakan benar adalah angka itu terurut dari 1, 2, 3, dari kecil ke besar. Selain itu adalah salah. Itu dalam hard computingnya. Akan tetapi, soft computing ini adalah kebalikannya dari hard computingnya. Jadi soft computing ini tidak memberikan solusi secara pasti. Akan tetapi dia akan menawarkan sebuah solusi yang dianggap itu yang paling benar. Berdasarkan perhitungan dari algoritma yang digunakan. Lalu, kenapa kita harus menggunakan soft computing? Jadi pertama, soft computing ini juga bisa disebut sebagai computational intelligence. Jadi pada soft computing, kita mentoleransi ketidakpresisian atau ketidakpastian suatu solusi. Selagi solusi itu dianggap sebagai solusi yang paling baik, maka itu bisa diterima. Dan ini role modelnya, dia mengacu pada bagaimana cara manusia berpikir. Seperti yang kita tahu, bahwa manusia itu berpikir secara subjektif. Nah, kenapa harus ada soft computing? Jadi, masalah dalam dunia nyata ini bersifat tidak pasti dan terlalu kompleks apabila kita membawa itu dalam pendekatan matematika. Apabila masalah itu kita formulasikan dalam satu formula matematika. Itu terlalu kompleks. Sehingga kita memerlukan sebuah soft computing. Selain itu adalah ketika kita ingin membuat suatu masalah yang kompleks, itu memiliki tingkat akurasi atau presisi yang tinggi, maka itu tentunya akan membutuhkan sebuah cost yang besar. Cost ini dalam hal ini bisa jadi waktu proses yang lama ataupun resource komputer untuk memproses itu yang cukup besar. Sehingga pendekatan secara soft computing itu dipilih. Dan kemudian skop dari soft computing ini sendiri, yang pertama ada fuzzy logic. Kemudian ada juga evolutionary computer. Ini ada satu buah teknik dalam dunia komputer yang menciptakan algoritma yang dia terinspirasi dari bagaimana behavior dari makhluk hidup. Di situ ada algoritma genetika, bagaimana genetika pada manusia itu bekerja. Itu yang dicontoh, terinspirasi dari situ. Sehingga dibentuklah sebuah algoritma yang behaviornya mirip seperti itu. Ada juga di sini adalah swarm intelligence. Di dalamnya ada uncolony. Jadi bagaimana behavior dari semut ketika mengangkat makanannya, itu diadaptasi menjadi sebuah algoritma ataupun juga, dan selanjutnya itu particle swarm optimization. Lalu selanjutnya ada machine learning. Ini akan menjadi topik bahasan kita. Nah, yang pertama adalah machine learning. Jadi menurut Tom Dietrich, the goal of machine learning. Jadi tujuan dari machine learning itu adalah untuk membangun sebuah sistem komputer yang dia itu mampu beradaptasi dan belajar dari pengalamannya. Itu menurut dari Tom Dietrich. Lalu bagaimana cara dia belajar mengalami pengalamannya? Ini yang akan kita bahas kali ini. Contohnya, saya masuk ke ini dulu. Jadi, ada dua pendekatan. Pertama, traditional programming dan juga machine learning. Pada traditional programming, itu gambar yang atas, kita memiliki sebuah data, kemudian kita memiliki sebuah program, akhirnya kita menghasilkan sebuah output. Contohnya dalam traditional programming, misal sederhananya adalah program untuk menghitung luas dari segitiga. Kita punya sebuah data, dalam hal ini yaitu alas dan juga tinggi. Kemudian kita cuma punya sebuah program, yaitu rumus untuk mencari segitiganya tersebut. Bisa alas kali tinggi bagi dua. Akhirnya kita mendapatkan output yaitu luas segitiga tersebut. Itu dalam traditional programming. Jadi, kita punya sebuah data, input, dan kita punya sebuah program, yaitu rumusnya. Akan tetapi dalam machine learning, ini dibalik. Seperti yang gambar di bawah itu, kita memiliki data, kemudian kita punya outputnya. Jadi, kita tidak punya programnya. Kita punya data dan juga kita punya outputnya. Nah, dari data dan output inilah yang akan kita cari programnya. Seperti itu. Jadi, kita balik. Kalau misal dalam traditional programming, kita mencari outputnya, namun apabila dalam machine learning, kita mencari rumusnya. Berdasarkan data dan juga output yang kita miliki. Rumusnya bagaimana? Inilah yang akan kita latih. Inilah seperti yang dijelas penjelasan sebelumnya, bahwa dia belajar melalui pengalamannya. Belajarnya itu apa? Untuk mencari rumus dari hubungan data dan juga output ini. Nah, secara sistem, secara generik, sistemnya adalah seperti ini. Kita punya X, X1, X2, hingga terusnya sampai Xn. Dan kita punya hidden variable, dan lalu kita punya output variable. Nah, dalam machine learning, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita punya X dan juga kita punya Y. Kita punya input, kita punya datanya, dan juga kita punya outputnya. Lalu yang akan kita cari adalah hidden variable-nya ini, nilai dari H. Hidden variable-nya ini yang akan kita cari. Seperti itu. Lalu mencarinya dengan cara, kita dengan cara mentraining, atau melatih, sehingga didapatkan output sesuai yang kita inginkan. Ataupun tidak sesuai, tetapi mendekati dari output yang seharusnya. Itu secara generik, sistemnya adalah seperti itu. Nah, ada dua tipe dari machine learning. Yang pertama yaitu supervised learning, dan juga unsupervised learning. Ini nanti dikembangkan lagi menjadi semi-supervised learning. Tetapi, basicnya adalah dua ini. Supervised learning, dan juga unsupervised learning. Supervised learning, Jadi, supervised learning ini yang pertama, kita harus memiliki training set. Training set ini adalah sebuah data set. Data yang akan kita latih. Ini terdiri dari objek dan juga label. Contohnya begini. Misalnya kita mau mendeteksi sebuah gambar mobil. Kita mau membuat komputer itu mendeteksi kendaraan. Apakah gambar mobil, kemudian motor, atau sepeda. Maka training set yang kita miliki adalah gambar dari mobil, gambar dari motor, dan juga gambar sepeda. Serta labelnya tersebut. Misalnya gambar A ini adalah mobil, gambar B adalah motor, gambar C adalah sepeda. Kemudian kita harus memiliki algoritma learningnya. Dalam hal ini ada banyak. Ada support factor machine, ada neural network yang akan kita bahas hari ini. Akhirnya ini akan menghasilkan suatu H. H ini adalah model. Jadi, dia akan menghasilkan sebuah model. Jadi, flow-nya adalah kita punya data set yang dalam hal ini dia terdiri dari X dan juga Y. X dan Y itu X adalah objeknya dan Y adalah labelnya. Kemudian kita latih sehingga kita memiliki sebuah model. Model yang sudah dilatih inilah yang akan kita gunakan untuk mendeteksi objek yang ada di dunia nyata. Jadi, kalau dalam training setnya kita punya X dan punya Y, kita punya objek dan punya label, ketika kita sudah terbentuk modelnya, maka kita cukup masukkan objeknya saja. Nanti model inilah yang akan memprediksi objek ini termasuk label apa. Seperti itu, dalam supervised learning. Dan Y ini tidak terbatas hanya pada label, bisa juga pada nilai-nilai yang lain. Implementasinya itu pada regresi, kemudian juga pada klasifikasi. Contohnya seperti gambar ini, bisa kita lihat bahwa kita ingin tahu apakah angka yang di bawah itu termasuk dalam kelas angka 1 atau angka 7. Jadi, seperti itu. Itu dalam supervised learning. Artinya, secara umum, supervised learning itu kita membutuhkan sebuah data set yang akan kita training. Kemudian, kita akan menghasilkan sebuah model. Model itu yang akan kita gunakan untuk memprediksi masalah yang ada di dunia nyata. Lalu lanjut, ke sebaiknya yaitu unsupervised learningnya. Jadi, jika dalam supervised learning kita membutuhkan sebuah data set yang akan kita latih, maka unsupervised adalah kebalikannya. Kita tidak membutuhkan sebuah data set yang akan kita latih. Dalam hal ini, contohnya yaitu clustering ataupun dimensionality reduction. Jadi, jika di dalam supervised learning, outputnya adalah objek itu sudah memiliki label, outputnya sudah memiliki label, misalnya kalau objeknya seperti ini, maka ini adalah gambar mobil. Objeknya seperti ini, maka outputnya adalah ini gambar motor, seperti itu. Tapi dalam unsupervised learning, khususnya pada clustering, maka dia tidak memiliki label. Akan tetapi, algoritma ini mampu membedakan atau mengelompokkan antara objek satu dengan objek yang lain berdasarkan ciri-ciri dari sebuah objek tersebut. Jadi, antara objek yang dia memiliki ciri serupa, maka itu akan dikelompokkan dalam satu buah cluster yang sama. Itu dalam unsupervised learning. Jadi, kesimpulannya adalah unsupervised learning, dia tidak membutuhkan dataset, tetapi input yang sudah ada, itu akan langsung diproses untuk menghasilkan sebuah output. Seperti itu. Lalu, bagaimana acuannya bahwa objek yang sudah dibagi itu benar dia kelompok tersebut. Maka, kita ada satu buah nilai, bisa dari akurasi atau apapun, nilai tersebut akan menjadi acuan. Jadi, ketika nilainya sudah sekian, maka itu akan dianggap sudah selesai, proses pembelajarnya sudah selesai. Jadi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke neural network. Nah, ini adalah salah satu cabang sub-nya lagi dari supervised learning. Ini adalah satu buah metode yang dia terinspirasi juga dari bagaimana sistem syaraf manusia itu bekerja. Jadi, jika kita gambarkan seperti ini, bahwa otak manusia itu terdiri dari banyak neuron-neuron. Jadi, ketika ada sebuah perintah, maka ini akan dialirkan dari neuron satu ke neuron yang lain. Terus seperti itu sampai dia mencapai tujuannya. Begitupun sebaliknya ketika dia menerima satu rangsangan, maka ini akan dialirkan sampai ke otaknya. Dan di otak manusia ini, maka dia akan dialirkan atau ditransfer dari neuron satu ke neuron yang lain sampai dia ke tempat yang seharusnya. Kira-kira lebih seperti itu. Nah, struktur kerja otak manusia, struktur syaraf dan struktur kerja otak manusia inilah yang ditransformasikan menjadi satu buah model, satu buah metode dalam kecerdasan buatan yang disebut sebagai artificial neural network. Tentunya dengan penyederhanaan, karena komputer tidak sekompleks otak manusia. Jadi, jika gambar neural network adalah seperti ini, maka setelah disederhanakan bisa jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi, sedikitnya, seminimal mungkin, neural network itu terdiri dari input layer, hidden layer, dan juga output layer. Hidden layer ini adalah nilai-nilai yang menjadi fitur atau ciri dari suatu objek. Kemudian, output layer ini adalah label objek tersebut. Jadi, seperti contohnya tadi, misal gambar mobil, maka inputnya, input pertama, cirinya itu adalah nilainya 0,1, kemudian 0,2, 0,3, dan kemudian yang input keempatnya adalah 0,4, dan seterusnya. Kemudian outputnya, misalnya kita ubah dalam bentuk angka, mobil itu adalah 1, motor itu adalah 2, sepeda adalah 3. Itu adalah output layer. Lalu, bagaimana input-input tadi, nilai 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya, itu dapat menghasilkan output, yaitu angka 1, angka 2, angka 3. Itu bagaimana? Ya, maka hidden layer-nya inilah yang akan kita cari nilainya. Jadi, proses learning tadi adalah mencari nilai yang paling cocok dari hidden layer, sehingga nilai-nilai fitur dari input layer itu dapat diubah menjadi nilai yang sesuai dengan output layer. Seperti itu. Jadi, proses training-nya, proses learning-nya itu adalah untuk mencari nilai dari hidden layer. Lalu, dari neural network itu lagi dikembangkan menjadi deep learning neural network-nya. Ini yang sekarang sedang pesat risetnya yaitu tentang deep learning-nya. Jadi, kalau dalam simple neural network-nya, itu terdiri dari setidaknya 3 komponen, input layer, hidden layer, dan juga output layer, maka dalam deep neural network-nya, ini terdiri dari sama, input layer, output layer, dan hidden layer, akan tetapi hidden layer-nya ini lebih banyak. Dengan lebih banyaknya hidden layer ini, diharapkan proses perhitungan itu dapat lebih kompleks sehingga menghasilkan output yang lebih mendekati dari aslinya. Jadi, seperti itu. Jadi, itu adalah konsep dari deep learning sendiri. Jadi, yang dimaksud deep adalah kedalaman dari jaringan syaraf tiruannya, atau artificial neural network, atau kedalaman dari hidden layer-nya. seperti itu. Jadi, itu adalah konsep dari deep learning. Ada banyak algoritma yang ada dalam deep learning, contohnya yaitu deep learning yang biasa digunakan untuk memproses data dua dimensi, atau matrix, atau biasa diimplementasikan untuk kitra, seperti convolutional neural network, atau juga mungkin yang biasa digunakan untuk memproses data yang bersifat sekonsial, atau terurut. data yang sekonsial, contohnya yaitu recurrent neural network, kemudian long-term memory, get recurrent unit, dan sebagainya. Itu akan kita bahas di kuliah-kuliah yang selanjutnya. Jadi, sebagai penutup, saya ingin sampaikan, meskipun namanya adalah sebuah machine learning, dan disebutkan bahwa bagaimana mesin itu dapat belajar sendiri, sehingga dia mampu memperoleh hasil, dapat memperoleh hasil, dapat lebih pintar, akan tetapi dalam praktiknya, bukan berarti mesin itu benar-benar dibiarkan, kita biarkan, kemudian belajar sendiri, bukan. Tetapi tetap ada campur tangan manusia, tetap dalam pengawasan kita. Kita berikan komputer itu sebuah data, kita yang tentukan parameter-parameter yang akan diproses oleh komputer tersebut. Nanti baru komputer akan mempelajari sendiri. Dan ketika outputnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya maka kita perbaiki lagi, bisa dari datanya, ataupun parameternya. Jadi seperti itu. Jadi meskipun namanya machine learning, meskipun secara penjelasan adalah komputer itu mampu belajar sendiri, tetapi tetap ada campur tangan manusia di sana. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. selamat menikmati. selamat menikmati.